Ya, performa apik dari Arief Aiman di FC Champions League nampaknya membuat beberapa berspekulasi terkait nasib player paling berharga di Liga Malaysia ini terkait spekulasi tersebut. Nah, bagaimana respon Arief Aiman menanggapi spekulasi yang ada di media sukan ataupun sosial media? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang semua, jumpa lagi dengan saya Uji Tama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ini video kedua di hari ini. Nah, kita tahu performa Arief Aiman yang luar biasa ya. Senantiasa menunjukkan konsistensinya khususnya di beberapa perlawanan AFC Champions League Elite ya. Bagaimana dari dua perlawanan ini Arief Aiman sudah mencetak tiga jaringan yang mana itu di atas Ronaldo. Itu luar biasa ya. Nah, dan sekarang kalau tak silap ini berada di peringkat kedua ya sebagai pencetak jaringan terbanyak. Kalau aku salah tolong koreksi di bawah. Nah, Arief Aiman sendiri sudah memberikan respon terkait spekulasi nasibnya di Johor Darul Tasi'in di masa mendatang ya. Karena dengan performa beliau yang sudah menunjukkan kualitasnya boleh bersaing di level tertinggi di Asia. Arief Aiman senantiasa menunjukkan level beliau. Dan kita tahu juga JDT memang sangat siap ya menghadapi AFC Champions League Elite musim ini. Dengan mendatangkan banyak player import berkualitas. Tapi nama Arief Aiman ini selalu menjadi pilihan utama jurulatih Hector Bidoglio. Misalnya pun GC ya, ex-player dari Real Madrid memang join dengan Jor Darul Tasi'in. Aku pun yakin posisi Arief Aiman tetap tidak tergantikan ya. Karena kita tahu performa beliau ini sungguh luar biasa. Sebelum ke respon Arief Aiman terkait spekulasi beliau di JDT macam apa, kita coba tengok dulu ya sebenarnya bagaimana performa Arief Aiman ini. Kita tahu Arief Aiman sebagai player dari Johor Darul Tasi'in sudah hampir mendapatkan segalanya ya. Karena sudah banyak sekali kejuaraan liga, piala FA, piala Malaysia, piala Sumbangsih yang sudah diraih oleh Arief Aiman ini. Arief Aiman sendiri di musim ini, di liga itu dari 8 perlawanan sudah 3 jaringan. Dan yang luar biasa, Arief Aiman sudah mencetak 7 hantaran ya untuk Johor Darul Tasi'in. Dengan catatan ini, ini memang masih belum seberapa dibandingkan catatan apik Arief Aiman musim lepas ya. Dari 24 jaringan dan 12 asis ataupun hantaran. Tapi ini, sorry, dari 24 perlawanan, 12 jaringan dan 13 hantaran ataupun asis. Nah, tapi kan ini baru sepertiga ya perjalanannya. Jadi, masih ada kemungkinan Arief Aiman melewati rekod musim lepas. Ya, mungkin yang sangat mendekati adalah hantarannya ya. Kalau musim lepas dari satu musim itu 13 sekarang sudah 7. Jadi, performanya sama sekali tidak menunjukkan penurunan ya dari Arief Aiman. Begitu juga di Malaysia FA Cup ya, bagaimana performa Arief Aiman ini dari 6 perlawanan, 3 jaringan ya. Cukup produktif. Dan tentunya, kalau kita tengok di AFC Champions League Elite ini, performa Arief Aiman sangat luar biasa. 2 perlawanan sudah 3 jaringan. Dan yang mana ini membuat Arief Aiman tentu akan menjadi andalan lagi nanti ketika melawan Buang Ju yang sementara memimpin peringkat kumpulan wilayah timur AFC Champions League Elite. Jadi, kalau nanti Arief Aiman bisa membantu JDT misalnya mengikat satu mata ataupun kalau mengejutkan atau mengegarkan Asia nanti. Jadi, kalau misalnya mengalahkan Buang Ju, JDT akan melesak ke peringkat pertama ya itu. Kita tunggu saja nanti seperti itu. Kalau tak silap tanggal 22 atau 24 Oktober besok, perlawanan itu akan berhasil. Dan hari ini JDT bersiap ya untuk menghadapi Perak. Nah, mungkin akan ada rotasi dengan player-player yang akan diturunkan. Ya, mungkin beberapa player yang tidak diturunkan ketika AFC Champions League Elite akan mendapatkan kesempatan. Nah, kita tengok apakah Arief Aiman juga akan mendapatkan menit bermain dan kemungkinannya sih tetap mendapatkan kesempatan dari Hector Bidoglio. Karena nampaknya Hector Bidoglio juga ini meminta player-playernya untuk tidak euforia atau segera move on dari kejayaan di Liga Juara-Juara Asia Elite kemarin ya. Jadi, nanti kita tengok saja nanti performanya di perlawanan Liga Super melawan Perak. Nah, bagaimana? Kita coba langsung ya respon dari Arief Aiman ya terkait spekulasi nasib Liao di Johor Darul Ta'zim setelah tampil mirlah musim ini ya. Saya menikmati setiap masa di sini karena pada usia muda lah saya perlu bekerja keras. Bukan senang dapat peluang beraksi dalam perlawanan Liga Juara-Juara Asia Elite ataupun S.I.L.I. melawan pasukan terbaik Asia. Saya selalu mengingatkan diri saya untuk tidak berasa selesai dan relax selain terus bekerja keras. Ujarnya selepas perlawanan menantang Seng Hai Sen Hua. Beliau juga mengakui mau terus bekerja keras agar dapat membantu JDD dan menyimpan hasrat untuk kekal bersama pasukan itu selama mungkin ya. Jadi, pengen kekal terus di Johor Darul Ta'zim. Kalau boleh dalam karir saya, saya nak kekal di sini ataupun Johor Darul Ta'zim sampai bila-bila. Akan tetapi, tengok juga kepada prestasi saya. Saya perlu bekerja keras sampai saya berjaya tambahnya. Nah, ini ya. Jadi, memang kalau dari statement ataupun respon Arief Aiman selepas berjaya di AFC Champions League Elite ya. Tak ada niat ya, Arief Aiman untuk meninggalkan Johor Darul Ta'zim. Nah, ini juga sempat menjadi percakapan di kolom komentar terkait dengan perhormat Arief Aiman yang luar biasa. Sudah waktunya kah Arief Aiman ini untuk brod ya ataupun bermain di luar negara ya. Nah, ada yang sebagian menginginkan tapi kebanyakan memang apa ya, kebanyakan juga ingin ada yang Arief Aiman tetap bertahan. Karena Arief walaupun memang JDT ini bermain di Liga Malaysia yang kurang kompetitif, tapi kompetitif itu didapatkan ketika JDT bermain di Liga Champions Asia Elite ya. Yang mana kita tahu musim ini ada sedikit perubahan berbanding musim melepas ya. Di AFC Champions League Elite ini akan bermain sebanyak 8 kali. Yang mana nanti dari 12 klub terbaik di Asia ini akan diambil 16 besar ya. Nantinya akan silang apakah ketemu tim timur ataupun tim yang lain ya, tim dari wilayah barat. Nah, nampaknya dengan performa APIC JDT 2 pertandingan terakhir ini, kemungkinan untuk lolos ke 16 besar ataupun mengulangi prestasi JDT musim-musim yang lalu ketika berada satu grup dengan Ulsan Hyundai, ini akan terjadi ya musim ini. Dan kalau kita tengok, walaupun memang Liga Malaysia mungkin levelnya di bawah Liga-Liga Masam Jepun ataupun Korea ya, bahkan mungkin Liga China ya, aku tak tahu itu. Nah, tetapi kayaknya sih masih di bawah Liga China ya, walaupun ya perversi China memang menurun ya, khususnya di tim Nas, tapi kalau di level klub kan masih punya nama besar ya, karena pemain-pemain yang bermain di Liga China masih cukup banyak player-player import yang berkualitas ex ataupun bekas klub besar ya, misalnya di Shanghai Senua ada Oscar. Oscar di Shanghai Senua ya, iya betul ya, bukan di Shanghai Sport ya, tapi banyak sekali lah nama-nama besar yang ada di klub-klub Liga Champion Asia Elite gitu. Dan nampaknya tidak ada perbedaan signifikan, bahkan macam Arief Aiman ataupun player-player lain langsung bisa mengimbang ya, terbukti dari dua laga awal melawan peringkat pertama Liga China dan juga peringkat kedua Liga China yaitu Shanghai Senua, jadi dia berhasil mengamankan empat mata. Nah, nampaknya ya kalau dibilang kurang kompetitif ya, Arief Aiman boleh mendapatkan kompetitif di AFC Champions League Elite itu, jadi secara kualiti ataupun sentuhannya tetap terjaga. Mungkin banyak juga yang mengkhawatirkan ya, ketika Arief Aiman hanya bermain di luar negara tetapi tidak mendapatkan menit bermain ya, macam misalnya Lukman Hakim yang sebelum ini kita tahu sempat bermain di Belgium, kemudian sekarang di Jepun dan nampaknya tak berjalan baik. Atau kalau kita tengok dulu pendahulunya ada Safavir Rasid ya ke Portimon MC juga macam itu tidak mendapatkan kesempatan bermain dan akhirnya momentum peak performance beliau pun hilang dan sekarang Safavir Rasid bukan Safavir Rasid yang kita tahu dulu sangat berjaya dan menjadi player paling bernilai Malaysia pada masa itu. Nah, nampaknya pilihan Arief Aiman dijadisi sampai saat ini masih yang terbaik. Nah, menurut orang semua bagaimana dengan respon Arief Aiman untuk tak bertahan di Johor Darul Tasim apakah sosok beliau ini perlu untuk abroad ke luar negara atau cukup dijadisi dengan persaingan yang ketat ketika ataupun intensitas yang tinggi ketika bermain di AFC Champions League Elite ini. Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.